Oke, jadi gue kemarin tuh dikagetin dengan salah satu postingan dari orang ngirim ke WA gue tuh ini nih katanya nih ya Katanya gitu, Black Lover gitu kan nanti bakal di handle oleh studio yang bagus bernama Midahouse Karena kemarin tuh pake studio ya gitulah ya yang bikin Tokyo Ghoul lah gitulah ya Itu sedikit mendapat kritikan dari sebagian orang yang bener-bener iri dengan betapa bagusnya Black Lover Dan sekarang Black Lover tuh diberitakan gitu Karena mendapatkan adaptasi dari studio Midahouse yang sudah pasti jelas buatnya gitu kan Pertama adalah ini postingan, stress posting ya kan Sudah lalu lagi komentarnya ngibul KB yang lebih patentnya lagi adalah ngapain coba Black Madhouse lanjutin Black Lover gitu kan Aneh-aneh saja gitu kan Sebenernya ini gak aneh-aneh banget sih Emang mungkin fanboynya Black Lover tuh sudah gak sabar gitu ya Tiba-tiba nanti mereka bakal di announcement oleh Mapa gitu Oleh Witch Studio gitu Biar kualitas animasinya tuh gila-gilaan gitu kan Lalu membuat anime-anime lainnya tuh tenggelam ke dasar lautan seperti itu Wah alay juga kalo di thinking-thinking ya Cuman peningkingan gue yang paling penting itu adalah rasanya ini sedikit-sedikit kagak mungkin gitu loh Lu thinking aja deh gitu kan Pertama adalah Pierrot itu setau gue tuh jarang ya Sequelnya tuh diserahkan ke studio lain Mungkin ada cuman gue kagak tau gitu kan Apalagi Black Lover ini kan juga judul yang sudah besar gitu ya Fanboynya banyak gitu Biarpun lebih banyak Boruto gitu kan Demi Boruto rela-relain Black Lovernya itu di-stop dulu gitu kan Nanti kasusnya kayak Hunter x Hunter mau lu Gak mau gitu kan Jadi kisah seperti demikian Cuman apa yang tertulis dari gambar dan juga chapter-nya ini tuh cuman sekedar lucu-lucuan aja gitu Supaya nanti fandom-fandomnya Black Lover gitu kan Nanti muncul Dan nanti nge-share-nge-share gitu kan Dan ternyata sukses 300 kali dibagikan Itu menurut gue udah cukup banyak banget untuk membuat dia itu sedikit ter-notice oleh senpai-nya Seperti itu ya Modal di-notice senpai-senpai online mu itu adalah kalo lu punya postingan yang di-share sampe ratusan kali bos Seperti itu Oke lah oke lah Itu aja mungkin yang bisa gue bacotin aja ya Di video kali ini Terima kasih buat lulus semua yang udah pernah nonton Gue si R.Y. dan sampe ketemu di video gue yang lainnya Ngebacot lagi gitu kan Biawak emang Sampai jumpa di video selanjutnya